Halo teman-teman semuanya balik lagi sama gua Ivan dan sekarang gua mau ngasih tips cara dapetin achievement one slick super spy dengan cara yang gampang banget ya jadi untuk dapetin achievement itu kita disuruh beresin chapternya edawong tanpa menggunakan handgun jadi cuman pakai IMF visualizer itu tuh apa ini ya jadi IMF visualizer tuh ini guys alat buat ngehack jadi disini kita nggak akan pakai handgun kita cuman pakai IMF visualizer aja nah jadi disini yang pertama kita langsung hack aja ada di sebelah sini dan langsung nyalain kipasnya oke hack pertama selesai dan kita tinggal maju aja terus ke depan terus disini juga ada kecoa gede banget ya banyak banget ya Nah cara nyarinya tuh sebenernya tinggal ngikutin yang biru-biru ini guys tapi ini langsung gua kasih tau aja ada di sebelah sini dan hati-hati nanti dibawah bakal ada satu zombie jadi dari sini kita langsung turun ke bawah terus bakal ada satu zombie yang pelan banget dan letaknya ini ada di sini guys ya ek yang ini kita langsung ke depan sini itu biarin aja nggak usah dipeduliin Hai dan dari sini adalah tempat yang paling krusial yang paling susah guys jadi ikutin aja caranya gua kita tinggal maju aja terus ke sini ngeliat merah-merah itu liftnya dan kita nggak akan lewat sana kalau sini guys terus terus-terus nah ntar kita ketemu lagi hydrant lewatin aja masuk sini dan ada di sebelah sini ya terus langsung aja kita lewatin dia nggak perlu dipeduliin lewat aja dan sini bakal ada satu zombie yang maka menghadang kita kan kena kan tapi nggak apa-apa guys ya dari sini seharusnya udah nggak masalah guys karena di depan itu adalah liftnya jadi kita di sini udah lewat udah lolos dari sini kita tinggal lurus aja masuk pintu belok kiri habis itu belok kiri lagi dan kita hack dulu ini ya Nah di sini ada Mr. X dateng ya guys ya oke langsung masuk dan langsung hack lagi yang sebelah sini habis itu di sebelah sini langsung kita hack lagi kipas anginnya seharusnya Mr. X belum dateng guys sampai sini hai 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 kita masuk ya sebenarnya udah ada di belakang kita tapi nggak usah dipeduliin ya dari sini cukup tricky di sini kita akan masuk ke dalam tempat pemanggangan ya jadi pertama-tama naik tangga dulu ke atas terus nyalain Ayo kita turun lagi dan buat yang cari Mr. Akun di sini ada Mr. Akun cuman karena kita mau nyelesaikan achievement yang tadi jadi kita nggak akan ambil ya tuh disitu guys ya buat yang mau ambil Mr. Akunnya nah nah di sini kita langsung saja ambil ID wristbrain nya cutscene nya bakal gua skip aja jadi di sini kita disuruh menghancurkan tiga ini nanti posisinya ada di sini satu dua dan di sebelah sini guys ya ada tiga ini Anet usaha untuk membakar Eidawong kecenang aja gua akan menyelamatkan Eidawong oke let's go yang pertama ini yang kedua ada di sebelah kiri dan yang ketiga ada di sebelah kanan oke dan begitu saja ya temen-temen gampang banget kan dari sini sebenarnya udah nggak perlu takut lagi karena dari sini seharusnya udah beres guys jadi tinggal kedepan buka pintu masuk sini dan kalau udah lewat jembatan ini nih ini udah langsung masuk ke cutscene oke gua bakal skip cutscene nya dan nah kalau kita udah masuk ke chapternya Leon dan udah beres tadi chapter Eidawong seharusnya achievement nya udah dapet ya jadi segitu aja tipsnya semoga membantu sampai ketemu lagi di video berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax